Kisah ini merupakan ambisi seseorang untuk mendapatkan jabatan kepala desa dengan menggunakan cara tradisi ilmu hitam yaitu tradisi penumbalan nyawa manusia Simak selengkapnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supernatural Tanpa Matas Sebut saja Gunadi adalah seorang pekerja security atau satpam di salah satu pabrik di dekat desanya Penghasilannya itu masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan istri dan ketiga anaknya Untuk membantu menafkahi keluarga, istri Gunadi sebut saja namanya Munawarroh itu bekerja menjahit kain untuk dibawa ke rumah Pada waktu itu di desa tersebut akan diadakan pemilihan kepala desa Setelah kepala desa yang lama itu sudah dua periode menjabat dan telah habis masa jabatannya Nah peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila sudah dua periode menjabat Maka sudah tidak boleh menjabat kembali Berkaitan dengan hal tersebut, Gunadi memanfaatkan mementung ini untuk mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa Nah ibu Munawarroh yaitu istri dari Pak Gunadi ini kaget dan sontak dia berkata Sebaiknya ayah jangan mimpi ikut mencalonkan diri jadi kades Modalnya kan tidak sedikit Bisa butuh ratusan juta bahkan miliaran rupiah Terus dari mana ayah bisa mendapatkan uang sebanyak itu Untuk kebutuhan sehari-hari saja kita ini masih sering kekuangan Tanya Munawarroh kepada Gunadi Tidak perlu ibu jelaskan pun ayah sudah tahu masalah itu Tetapi asal ibu tahu uang itu tidak selamanya menentukan bu Yang penting adalah tekad Dengan tekad yang kuat apapun bisa kita raih Jawab Gunadi dengan penuh optimis dan semangat Singkat cerita kemudian selang sebulan Pendaftaran calon kades pun itu dibuka pemirsa Lalu Gunadi itu dengan nekat dan percaya diri Itu mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa Seperti tradisi pada umumnya di Indonesia ya Ketika menggair masa maka seseorang calon kades itu harus Menyediakan banyak dana Yaitu mungkin untuk dana konsumsi Ataupun dana operasional yang tidak sedikit Nah dari sini ada yang aneh di keluarga Gunadi ya Di rumah itu sudah tersedia bermacam-macam logistik Mungkin seperti kopi, gula, mie instan dan berbal-bal itu rokok ya Entah dari mana Gunadi bisa mendapatkan semua itu Istrinya itu tidak mengetahuinya sama sekali Istrinya hanya diberi pesan bahwa Kalau ada tamu yang datang Itu harus dilayani dengan baik Dan bisa diberikan yang sekiranya itu ada yang perlu diberikan Mungkin hal ini karena ada dukungan dari pihak tertentu ya Karena meskipun Gunadi itu hanya seorang satpam Namun Gunadi ini merupakan seorang yang luas dalam bergaul Sehingga mungkin dari sinilah banyak dukungan kepada bubadi ini Gunadi ini pemirsa Kerap dilecehkan oleh kedua saingannya yang terkenal sekali ya Sebagai orang yang kaya raya Sampai-sampai istrinya itu menangisi nasib Gunadi tersebut Namun Gunadi itu tetap sabar dan tidak ambil pusing dan tetap semangat Seminggu menjelang hari H pencoblosan Gunadi itu berpamitan kepada istrinya Untuk menemui salah satu guru kebatinan Gunadi meyakinkan kepada istrinya Bahwa guru kebatinan tersebut Pasti akan memenangkannya Nah laksana sebuah dongeng yang sulit dipercaya Apa yang dikatakan Gunadi ini ternyata benar pemirsa Betapa sangat ajaibnya Gunadi yang sama sekali itu tidak diperhitungkan Bahkan hanya dianggap sebagai calon penggembira Ternyata itu bisa menang telah Banyak orang yang tidak mempercayainya Bagaimana mungkin seorang lurah yang sangat miskin Itu bisa mengalahkan dua rivalnya yang kaya raya Dan hampir tidak henti menebar uang, kopi, gula, serta berbagai bahan-bahan lainnya Bagi para warga pendukungnya Kejaiban apa sebenarnya yang telah berlangsung Nah disini sulit untuk menjawab Tetapi fakta di lapangan Gunadi menang secara sah dan tidak ada sedikitpun Indikasi-indikasi terjadinya kecurangan suara Akhirnya Gunadi pun itu berhak untuk menjabat sebagai kepala desa Nah bahkan pemirsa sekalian Gunadi ini bisa menjabat sampai dua periode Jadi menang dalam pemilihan berikutnya Pemirsa yang diramati Allah Dibalik semua kemenangan tersebut Tersimpan misteri yang tak kasat mata Kenapa Gunadi bisa menang? Ya Gunadi bisa menang telah Karena Gunadi itu melakukan sebuah ritual ilmu hitam Yaitu melakukan kontrak kerja dengan makhluk gaib Kemenangan Gunadi tersebut Ternyata itu harus dibayar dengan tumbangnya orang manusia Rizka anak kesayangannya Yang telah ditumbalkan pemirsa Ia jatuh di depan pekarangan rumah Tubuhnya itu kejang-kejang dengan mata mendelik Dan leher yang membiru Nah menurut keterangan seorang dokter Rizka ini terkena serangan jantung Tak cukup sampai disitu Gunadi juga menumbalkan kepala desa yang menjadi lawannya Kepala desa yang menjadi lawannya tersebut Mati kecelakaan ketika menyetir mobil Mobil yang dikemudikannya itu tertabrak kereta api Sehingga jasadnya itu sudah tidak berbentuk lagi Pemirsa sekalian Memang kalau kita melakukan kontrak dengan makhluk gaib Hasil yang kita dapatkan itu akan lebih cepat di luar dugaan Tetapi ya tentu saja hal itu tidak gratis Mereka para makhluk gaib itu harus meminta bayaran maha Yaitu sebuah tumbang ya Ketika kita menganut ilmu hitam seperti Gunadi tadi Di satu sisi itu kita kuasai yaitu harta, tahta, dan mungkin wanita Namun di sisi lain kebahagiaan kita itu direnggut oleh mereka Jadi meskipun dari luar itu kita kaya raya dan berkuasa Namun hati kita itu mungkin tidak akan tenteran Kita akan dikejar-kejar terus oleh mereka Nah konon Gunadi ini setelah selesai menjabat menjadi kepala desa tersebut Beliau itu sakit dengan sakit yang sangat aneh Yaitu ketika sakit itu beliau Gunadi Sering makan dengan porsi yang cukup besar di luar Mungkin di luar apa Manusia biasa Jadi porsinya mungkin kalau manusia satu piring Gunadi ini mungkin bisa 3-5 piring pemirsa Dan minumnya juga sangat banyak Selain itu juga kotorannya itu sangat berbau busuk sekali Dan ternyata menurut cerita ini ya Anusnya itu telah busuk dan dimakan belatung-belatung Untuk itu pemirsa sekalian Janganlah kita terkena Hujukan-hujukan mereka Masih ada ilmu jalur putih ya Meskipun ilmu jalur putih itu tidak instan ya Seperti ilmu jalur hitam Namun dengan menempuh ilmu jalur ini Maka hati itu menjadi lebih tenang Menjadi lebih dekat dengan Tuhan ya Wallahum alamisuh Saya Patinun Alam Undur diri Semoga saja ini bermanfaat Kurang lebih yang maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Spiritua Terima kasih telah menonton!